Tim Resmopolsek Rapocini, Kota Makassar menangkap seorang pria yang tega menganiaya ibu kandungnya hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian penganiayaan itu berlangsung di rumah korban berinisial NS, Jalan Rapocini, Lorong 9, Kota Makassar, Kamis 21 Maret 2024, dini hari. Insiden miris ini terjadi saat pelaku bernama Firman sedang dalam kondisi mabuk cekcok dengan kakak kandungnya. NS kemudian datang melerai keributan kedua anaknya tersebut, bukannya kondisi meredah justru NS diserang. Tangan NS dipelintir dan lehernya dicekik. Bahkan pelaku menodongkan gergaji di bagian belakang leher NS. Selain menganiaya, pelaku yang sudah mulai tak sadarkan diri ini mengancam akan membakar NS serta rumahnya jika tetap melakukan perlawanan. Ini mengancam bahwa telah terjadi penganiayaan di mana pelaku ini adalah anak dari korban sendiri. Di mana pelaku ini berdasarkan Bapak Ketarangan telah menganiaya orang tuanya dengan cara memenang alat dengan gergaji. Ini berawal dari laporan dari keluarga korban bahwa terjadi penganiayaan yang ternyata dan dia niaya adalah orang tuanya sendiri. Kini pelaku ditahan di Polsek Rapocini, dia terancam pasal 351 tentang penganiayaan mengakibatkan luka dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Rusmawan Dirara, Herald Solsel melaporkan.